Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem di pusat tutorial designgratisassassstudio.org Kesempatan kali ini, saya mau membahas Drapcode Particular Sebuah plugin efek di after effect dan jika Anda belum mengenal after effect, silahkan lihat di paket dasarnya disitu saya sudah menyiapkan sekitar 11 video yang membahas after effect dasar dan khusus di seri ini, saya akan membahas tentang trapcode partikular dasar bagaimana kita mengaktifkan trapcode partikular jika kita di awal kita menuju ke file new project maka dia akan muncul semacam ini dan disini di tampilan preview saya tidak akan mendapatkan apapun karena memang saya tidak mempunyai apa-apa disini dan selalu jika kita menggunakan after effect kita harus membuat komposisi saya menuju ke komposisi new komposisi dan saya namakan mungkin tut 1 particular particular tut 1 mungkin particular 1 oke, mungkin semacam ini saya menggunakan HDDV frame nya 25 seperti ini dan Anda bisa menggunakan width dan height terserah Anda dan saya menggunakan 10 detik lalu saya klik ok otomatis saya sudah mempunyai komposisi dan saat kita mempunyai komposisi dan kita menuju ke efek disini akan mati karena apa? kita membutuhkan layer dimana efek ini akan berfungsi kita membutuhkan layer dimana semua efek ini berfungsi maka saat kita tidak mempunyai layer saat kita masuk ke efek semua efek ini akan mati oke konsepnya seperti itu dan saya langsung membuat layer baru saya menuju ke layer new dan saya aktifkan solid dan disini saya memberikan nama mungkin particular particular effect oke mungkin semacam ini dan saya klik ok setelah kita membuat layer sekarang kita bisa mengaktifkan efek particular kita masuk ke efek dan di bawah disini ada trap code dan silahkan pilih particular otomatis saya sudah mempunyai efek tapi di preview saya kok tidak ada di default particular di frame 0 efek tidak bekerja bekerja atau belum bekerja tapi jika saya pergi ke 1 detik 3 detik dan seterusnya maka saya akan mendapatkan efek saya dan jika anda play anda sudah mempunyai animasi semacam ini dan ini default setting dari particular trap code particular oke saya lanjutkan jika anda perhatikan di daerah efek jika anda mengaktifkan layer lalu masuk ke efek control maka di bagian sini di atas itu ada icon 3D seperti ini icon 3D apa maksudnya ini icon 3D yang berada di efek itu maksudnya bahwa efek ini akan bekerja di 3D di preview 3D di after efek ada Z position dan artinya efek yang kita berikan itu aktif di 3D di preview 3D untuk mengetahunya saya akan menambahkan satu lagi silahkan menuju ke layer new dan kamera dan disini silahkan aktifkan 50 mili dan oke langsung tekan saja oke otomatis saya sudah mempunyai kamera 1 disini dan sekarang jika saya pergi ke 2 detik atau mungkin disini dan saya rotasi kamera maka saya mempunyai seperti ini efek saya efek particular itu sudah bersifat 3D oke seperti itu dan ini akan berfungsi saat berada di kamera dan kita bisa menganimasikan kamera dan memberikan beberapa kontrol di kamera maka kita sudah mempunyai partikel yang yang bentuknya 3D disitu ada depan ada belakang ada kanan kiri dan atas bawah dan intinya di depan belakang karena Z posisi itu itu menunjukkan depan dan belakang oke seperti itu tapi jika Anda melakukan seperti ini saya mengaktifkan mengaktifkan 3D disini maka akan ada pernyataan semacam ini dan saya klik oke dan sekarang saya sudah mempunyai 3D di layer dan sekarang jika saya mengaktifkan kamera maka saya mempunyai layer yang 1 pixel untuk Z posisinya dan saya tidak mendapatkan lagi partikel yang berbentuk 3D tapi berbentuk bidang sekarang dan untuk partikuler jangan sampai Anda menggunakan 3D untuk layarnya Anda harus menonaktifkan 3D maka kita akan mendapatkan tampilan efek partikuler dalam bentuk sebenarnya dalam bentuk 3D yang ada di efek ini oke mungkin ini tutorial pertama dan kita lanjutkan ke pembahasan menu-menu yang ada di trip code partikuler oke sampai jumpa di tutorial selanjutnya salam 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 salam